Selamat sore podcast 100 Active Viewer, selamat datang kembali di Boot Uptiknas di Indonesia International Smart City Expo and Forum 2024 ya. Kali ini saya bersama tetangga, ini orang gak jauh-jauh tetangga, Pak Heri Wibowo ya, mungkin izin memperkenalkan diri dan dari perusahaan mana, silahkan Pak. Boleh, perkenalkan nama saya Heri Wibowo dari Dahua Teknologi Indonesia, saya di Divisi Fire Alarm System Pak. Wah ini saya sering masang kamera CCTV Dahua Pak, tapi baru tahu bahwa ternyata ada yang Fire Division nya ya. Betul Pak, emang di tahun ini kita launching produk baru Pak, Fire Alarm. Oke, nah ini menarik ya karena ternyata kamera pun juga bisa digunakan untuk mendeteksi gitu ya. Cerita sedikit Pak tentang produk dan solusinya. Iya, di Fire Alarm Dahua sendiri kita bisa integrasi antara CCTV thermal camera dengan Fire Alarm sistem tersebut Pak. Jadi jika ada sesuatu trigger kebakaran atau apa, kamera tersebut bisa langsung show ke monitor seperti itu Pak. Nah ini kalau boleh tahu Pak, apa yang dia detect Pak? Apakah flame? Jadi dari flame aja dia udah tahu ini, oh ini potensinya api nih, jangan-jangan orang nyalain korek api aja dianggap flame Pak. Betul, di kamera tersebut memang deteksinya flame detector, cuma kita bisa setting dengan manual tingkat derajatnya Pak. Jadi misalkan kita setting di 60 derajat, nah jadi kalau misalkan di api masih kecil itu nggak deteksi api lah istilahnya. Bukan, gimana dia deteksi bahwa itu 60 derajat Pak? Di kameranya, ada settingannya. Dia bacanya AI atau ada sensor? Ada AI sensornya. AI sensor. AI sensor thermal namanya Pak. Jadi ini sudah ada AI sensornya yang bisa mendeteksi bahwa ini flame, api, dan mungkin suhunya sudah tinggi gitu Pak ya. Betul Pak, betul sekali. Jadi kalau kecil, terus dia suhunya tinggi tetap di detect juga Pak? Kalau suhunya tinggi bisa ke detect Pak. Nah kayak misalnya kompor gas gitu Pak, kalau kita lihat itu tetap juga dianggap sebagai, oke ya. Apalagi kalau api yang besar kan pasti sudah bisa deteksi ya. Hanya kan ini membuat menjaga ya, istilahnya pre-pre apa ya, pre-kondisi jika walaupun api sedikit, mending dipadamin dulu. Daripada sudah besar ya. Nanti bisa kemana-mana. Nah ini menarik nih, karena tadi barusan kita sudah ada narasumber juga dari pemadam kebakaran kota Bitung Pak, jauh-jauh Pak. Ingin melihat teknologi seperti ini di sini ya. Betul Pak. Nah terutama untuk gedung-gedung bertingkat kita Pak, yang mungkin potensi kebakarannya juga sekarang jadi cukup tinggi ya. Betul Pak. Kan kalau yang sekarang ini defaultnya mereka pasang apa, sensor smoke, sensor fire itu dalam bentuk itu. Nah dengan adanya teknologi ini mungkin akan jauh lebih bisa membantu. Nah sekarang di mana baik yang kita tempatkan thermal apa, sebutnya apa Pak? Thermal camera. Thermal camera ya. Tadi apa nama brandnya WIS, apa? WISU Alarm. WISU Alarm ya, di mana tempatkan thermal camera ini baiknya? Kalau untuk thermal camera, untuk di gedung sih mungkin di tiap lantai ya Pak? Di tiap lantai, apakah di lorong? Di lorong bisa untuk di koridor atau resepsionis, juga bisa di misalkan di gedung itu ada tempat ruang meeting, ruang itu semua bisa Pak. Oke, nah ini saya juga pernah ketemu Pak, case yang menarik Pak. Kalau saya pernah pasang untuk deteksi di dalam area pabrik Pak, area pabrik itu kan sangat ini ya, kan kita ingat mungkin berapa tahun yang lalu ada pabrik besar kebakaran. Betul sekali Pak. Karena dia tidak deteksi api itu dari kecil, toto sudah besar gitu ya. Betul sekali. Nah ini use case-nya selain tadi untuk gedung tinggi, ya pabrik, apa lagi Pak ya mungkin Pak? Kalau untuk, kalau bicara pabrik kita malah ada produk untuk water cannon Pak. Oh jadi terintegrasi langsung? Iya terintegrasi dengan fire alarm, jadi water cannon itu dia punya deteksi thermal untuk area bisa radius 50 meter Pak. Dan itu otomatis kalau ada api belum besar, tapi itu dikategorikan mau kebakaran, dia bisa langsung otomatis ngarahin kamera dan bisa langsung otomatis nyemprot air ke titik tersebut. Oke, ya ini juga solusi yang menarik ya. Solusi yang menarik di sini belum ada ya. Belum banyak ya. Belum ada di Papua. Nah ini jadi, ini sangat sesuai sekali Pak dengan tema kita Pak, tema podcast kita kali ini smart city to smart nation. Nah produk dan solusi Bapak ini bisa masuk kemana kalau terkait dengan smart city Pak? Kalau untuk smart city kita bisa masuk ke high price building, bisa, untuk factory juga bisa, yang factory dengan area luas juga bisa. Dan untuk yang skala kecil mungkin residensial Pak. Oke. Kita juga punya produk yang buat wifi, wifi fire alarm seperti itu Pak. Jadi bisa monitor lewat handphone seperti itu Pak. Ada satu lagi Pak yang kita ketinggalan Pak, museum Pak. Oh museum. Museum ya, kemarin itu kita kehilangan aset luar biasa karena ada museum kita besar bersejarah kebakaran ya. Betul sekali. Nah ini juga bisa jadi target market untuk WISO alarm ya. Betul sekali Pak. Nah ini memilih hadir sebagai ekshibitor di area ISMEC 2024 ini kenapa Pak? Karena di sini terdapat beberapa perusahaan yang kompeten, jadi banyak sekali produk-produk baru, teknologi baru. Jadi karena kita memang produk baru juga, kita juga memilih ini buat branding produk juga Pak. Betul, betul. Baik. Terima kasih Pak Heri atas waktunya bisa hadir bersama dengan kita di podcast 180. Kita nantikan siapa narasumber berikutnya di podcast kita saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.